selamat menikmati kami sama udang ini pedas banget ya karena tadi nenek saya masak cumi-cuminnya di masa hitam jadi saya ambil sedikit cuminya saya bikin nasi goreng sepertinya enak ya saya mau rasa dulu Bismillahirrahmanirrahim memang enak di luar berisik ada Cina mati tuh mau dibakar tuh lengkong 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 mari makan nih nasi goreng seafood enak apalagi ditemani sama keropok ya keropok saya suka sekali sama keropok makan kalau nggak ada keropok kurang mantap Oke ya saya mau makan dulu untuk para pejuang keluarga dimanapun berada jangan lupa makan nggak usah diet ya makan secukupnya gemuk seperti saya nggak papa yang penting sehat kita mencari rezeki di negeri orang biar semangat Oke mari makan nasi goreng Wow bismillahirrahmanirrahim hmm ini spesial saya makan sendiri jadinya saya agak kasih banyak ya cabenya biar pedas mantap selera kita saya selera orang Indonesia kan pedas Hai mantap pokoknya Hai hmm 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 Benar enak, pedasnya pas Sampai kepedesan Ini kalau nenek saya makan, saya kurangkan ya cabainya Karena nenek saya nggak begitu suka pedas, kasihan orang tua Ini yang makan saya sendiri, jadinya saya bikin super pedas Mantap Yang penting makan ada kerupuk Yang penting makan ada kerupuk Dahhabis Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Biar saya ada kawannya Karena saya disini nggak ada kawan Cuma di kamar ini aja Masak, kemas rumah Sama jaga nenek Intinya saya kerja disini Yang paling utama saya jaga nenek saya Oke, seperti itu Ikuti terus ya videonya Nanti di belakang ada video saya masak Itu apa Masak Nasi goreng seafoodnya Sama saya bikin Bikin apa Bikin Itu ya Sebagai penyedap Ada ikan teri Hari itu nenek saya dibelikan banyak Sama nenek Katanya Kata nenek saya Ikan terinya itu keras Sama nenek suruh buang Tapi Panjang Tapi saya tak buang Tidak buang Saya bikin Apa Seperti penyedap gitu ya Saya sangrai Kemudian saya blender Ikuti terus ya video saya Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa Bye-bye Salam BMI Singapura Semoga sukses BMI dimanapun berada Oke, bye-bye Assalamualaikum Ini ceritanya nenek dibelikan sama anaknya ya Yang datang dari Abu Dhabi itu Dibelikan teri banyak Belinya di Batam Kata nenek saya Terinya keras Disuruh buang Saya nggak buang ya Saya mau bikin Itu penyedap Saya cuci terlebih dahulu Seperti ini Cuci sampai bersih ya Dibuangkan sayang Kata nenek saya keras Suruh buang Cuci bersih Cuci bersih Kemudian Kita tiriskan seperti ini Biar agak kering ya Setelah dicuci Kemudian Sangrai di tempat Seperti ini Di wajan Sangrai Tanpa minyak ya Sampai Ikan terinya Kering Agak garing gitu Ini tanpa minyak Ini tanpa minyak Jika terinya sudah garing Disangrai Kemudian di blender Blender seperti ini Hasilnya Hasilnya seperti ini Ini dapat segini ya Dapat dua botol kecil Jangan tutup Karena ini masih panas Biarkan dingin Ini nanti Gunanya buat Kalau kita tumis sayur Atau masa apa Boleh jadi penyedap Oke Seperti itu ceritanya Hari ini Saya mau bikin nasi goreng Ini bumbunya Sudah saya siapkan Ada telur Cumi-cumi Sama udang Ini ikan teri Yang sudah saya blender Nasi putih Kecap manis Garam Seperti ini Bahan-bahannya Tumbuk kasar-kasar ya Bumbunya Ini sengaja Saya Kasih lebih Cabai rawitnya Karena nanti Ini saya pribadi Yang makan Jadi saya Lebihkan cabai rawit Biar pedas Ini hasil Tumbukannya Seperti ini ya Kasar-kasar saja Kemudian Saya potong-potong Udangnya Seperti ini Sama cumi-cuminya Panaskan Minyak secukupnya Seperti ini Ini Baceman bawang putih Yang saya bikin Hari itu Saya gunakan Sendok kering Seperti ini Jangan sampai Terkena air Biar baceman Baceman-nya Tidak rusak Tumis Sampai wangi Masukkan sekali Bumbu yang Ditumbuk kasar Tadi Aduk-aduk Sampai Harum Kocok telur Bumbunya Sudah hampir Masak Sudah wangi Kemudian Masukkan Telur Yang sudah Dikocok Tadi Aduk-aduk Biarkan Telurnya Masak Seperti ini Kemudian Masukkan Udang Sama Cumi-cuminya Biarkan Udang Sama Cuminya Masak Terlebih Dahulu Ini Udangnya Sudah Berubah Warna Ini Tandanya Sudah Masak Cumi-cuminya Sudah Masak Kemudian Saya Masukkan Nasi Putih Yang Tadi Saya Sudah Letak Di Kulkas Biar Hasil Nasi Goreng Bagus Kalau Goreng Nasi Goreng Usahakan Nasinya Sejuk Dingin Kasih Secukupnya Garam Ini Ikan Teri Yang Sudah Saya Blender Saya Kasih Ini Gunanya Biar Nasi Goreng Kurih Seperti Ini Aduk-aduk Sampai Rata Kasih Sedikit Kecap Manis Sedikit Saja Aduk Sampai Tercampur Semua Bumbu Sama Kecap Jangan Lupa Dirasa Kalau Kurang Garam Bisa Ditambah Lagi Seperti Ini Sudah Selesai Ini Tadi Nenek Saya Masak Cumi Kuah Hitam Jadi Saya Bikin Nasi Goreng Ada Sisa Nasi Oke Bye Selamat Memasak